Oknum pejabat dinas pendidikan DKI Jakarta diduga melakukan penghutan liar atau pungli pada guru kontrak kerja individu atau KKI atau honorer. Penghutan liar tersebut dilakukan untuk mengeluarkan surat keputusan atau SK pengangkatan guru honor. Namun SK tersebut juga diduga asli, namun palsu dalam artinya surat diberikan namun guru tersebut tak memiliki NIKKI. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jakarta. Ada Dionisius Arya yang akan melaporkannya. Silahkan rekan Dion. Ya, Firda dan Tribuners. Jadi memang beredar informasi soal dugaan penghutan liar yang dilakukan pejabat dinas pendidikan DKI Jakarta yang tentu saja membuat resah guru kontrak kerja individu atau KKI atau honorer. Informasi soal dugaan penghutan liar ini dibeberkan oleh Direktur Eksekutif Eduwatch Indonesia Anas Fitra Akbar. Modus yang digunakan oleh oknum pejabat listrik DKI ini adalah dengan mengeluarkan surat keputusan pengangkatan asli tapi palsu dalam artian surat ini diterbitkan tanpa disertai pemberian nomor induk kepegawaian kontrak individu. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut Dinas Pendidikan DKI Jakarta kini tengah mendalami kasus ini. Inspektorat DKI pun disebut Ariza kini sudah turun tangan memeriksa pejabat dinas pendidikan DKI Jakarta yang diduga melakukan penghutan liar terhadap guru honorer ini. Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Imam Mahdiah pun bereaksi terkait kasus ini. Jika terbukti melakukan pungli, IMA mendesak agar Pemprov DKI Jakarta segera memecat oknum pejabat tersebut. Tak hanya itu, IMA juga meminta agar kasus ini dibawa ke jalur hukum. Demikian Tribuners dan Hirda. Baik, terima kasih Rekan Dion dari Tribun Jakarta atas lapornya selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Berikut liputan untuk Anda. Pada masing-masing kan sudah ada, job desknya kan sudah jelas. Seda, asisten, alamiro, kopaladinar itu sudah ada job desknya semua. Silahkan ditanya pada masing-masing nih. Pak Mahdi kan sudah ada job desknya. Sesuai nggak? Silahkan ditanya. Masih-masih sudah sesuai dengan tubuh. Kalau ada pandangan, pendapat, kelihatan, silahkan dicek. Dan jauh ini kita memberi tugas semua jajaran sesuai dengan keboksinya masing-masing. Ada evaluasi tersendiri nggak suka biar kerjainya nggak melewati waktan? Kalau itu sudah pasti rutinnya. Kalau gitu? Dukung ya? Pak Pak Wagut, tadi pagi ada koalisi perjuangan warga Jakarta atau KOPARJA. Itu memberikan SP2 pada Pak Gubernur terkait dengan 9 permasalahan DKI Jakarta yang belum selesai-selesai kan. Itu salah satunya ada kebersihan air bersih, lalu polisi udara, lalu ada juga pengusuran rumah di Jakarta dan lain-lain. Lalu gimana Pak? Kami menghormati pendapat, masukkan, komkomendasi, musuhkan, bahkan kritik. Kami menghormati semuanya. Yang penting kita semua, kami di sini Pempro pertama-tama di PRD, menyusun program SPJMD bersama, disakkan, bersama dan dilaksanakan juga sama-sama. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!